Hai Oke sekarang saya akan berbagi cara install Windows 10 kali ini saya menggunakan Windows 10 Pro ya yang 32bit karena yang 60bit 64bit punya saya hilang ya belum sempat eh bikin lagi karena masih belum punya DVD yang double layer Oke kita masukkan dulu loh kita hidupkan here ya selamat menikmati sekarang kita pilih next terus pilih install now produksinya kita masukkan nanti saja kita pilih Windows Pro Windows 10 Pro kita next kita setujui lisensinya lanjutkan next nah disini kita akan pilih yang custom kita pilih yang paling atas yang sudah saya savekan kita format dulu setelah di format kita pilih next kita tunggu prosesnya sampai selesai untuk bagian ini kita akan skip dulu sampai ini sampai 100% ya nanti kita lanjut lagi sudah 95 proses ini membutuhkan beberapa menit ya tergantung spek CPU yang di install terima kasih Waktunya Abis sudah selesai Kita restart dulu Nah pada bagian ini Jika muncul DVD Seperti ini dibiarkan saja Biar tidak mengulang dari awal Proses penginstalan Akan Secara otomatis Dilanjutkan Sampai 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 secara otomatis Windows akan menginstal bawaan-bawaan yang terdapat pada DVD ya aplikasi bawaan dari Windows itu sendiri buat teman-teman yang masih belum subscribe silahkan di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar dapat informasi update terbaru dari channel ini dan buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga kita bisa berteman selamanya meskipun hanya di YouTube komputer akan restart kembali terima kasih terima kasih terima kasih ini juga memakan waktu beberapa menit tergantung yang spek dari komputernya ya jika prosesornya tinggi dan remnya juga tinggi maka proses penginstalan ini semakin cepat kalau kita pilih yang express settingnya ini akan berjalan beberapa menit ke depan kita tunggu prosesnya sampai muncul untuk memasukkan username dan password ya sudah muncul username kita ketik saja kalau sudah kita klik naik 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 saja ya naik naik saja ya sudah sudah jadi ok bos ini sudah jadi ya tinggal install driver-driver nya mungkin sampai disini saja ya kita akan cari drivernya dulu Oke semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh